Hai geng, seiring berkembangnya zaman, perkembangan industri video game juga ikut berkembang. Saat ini sudah muncul berbagai genre game baru yang membuat game lawas menjadi ditinggalkan oleh para pemainnya. Berikut adalah 4 game online yang disebut-sebut sudah menjadi dead game. Hmm, kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Inilah 4 game online yang disebut-sebut sudah jadi dead game. Rules of Survival Rules of Survival sendiri diketahui menjadi salah satu game battle royale terbaik sebelum PUBG Mobile diluncurkan. Game buatan NetEase ini menghadirkan gameplay battle royale yang cukup seru pada masanya. Namun saat ini game ini sudah banyak ditinggalkan oleh para pemainnya. Pasalnya mereka lebih memilih untuk bermigrasi ke game battle royale lain seperti Free Fire ataupun PUBG Mobile. Get Rich Siapa sih yang gak ingat dengan game Get Rich? Game Monopoly modern yang dikembangkan oleh NetMarble ini cukup terkenal pada masanya. Kamu bisa memilih berbagai jenis karakter dan pendant yang sesuai dengan skill dari karakter yang kamu miliki. Game ini bisa dimainkan secara solo maupun tim. Sayangnya saat ini game tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh para pemain sejak muncul update-update dan penambahan karakter baru yang tidak masuk akal. Arena of Valor Banyak gamers yang mengatakan bahwa Arena of Valor merupakan salah satu game dead game untuk genre mobile saat ini. Pasalnya game ini diketahui tiba-tiba aja ditinggalkan oleh para pemainnya. Bahkan tim-tim esports yang terkenal juga telah membubarkan divisi Arena of Valor. Banyak yang mengatakan bahwa hal yang membuat AOV menjadi dead game adalah karena pelayanan komunitas yang buruk serta simp esports yang kurang banyak. Vainglory Vainglory juga menjadi salah satu game MOBA yang saat ini banyak disebut sebagai dead game. Pasalnya saat ini Super Evil Megacorp selaku pengembang sudah tidak memperlulikan lagi tentang scene esports dan juga mempromosikan game miliknya tersebut. Padahal dulunya Vainglory sempat menjadi salah satu game MOBA terbaik di mana tim-tim besar seperti Cloud9, Tribe Gaming, Wingates yang terjun ke dalam game tersebut. Nah, itu dia geng. Game online yang disebut-sebut sudah menjadi dead game. Kalian pernah main yang mana? Tulis dan bagikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye geng! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.